Nando temukan bukti kalau Riantilah yang membakar rumah kontrakannya Saleha Apakah ini pertanda kesialan Saleha yang datang bertubi-tubi gara-gara dia menjadi istri yang durhaka? Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari Rabu 18 September 2024 Waduh-waduh kenapa ya alur ceritanya benar-benar bikin kesel banget Jujur sekarang itu terlalu banyak sekali permasalahan yang tak kunjung ada solusinya Kalau dulu kita melihat orang-orang yang jahat tuh ya cuma Rianti, Siska, Dita, Ferdi, dan Gania Kalau sekarang yang jahat itu malah Saleha, Pak Darmawan, dan Bara Duh kenapa ya alur ceritanya dibikin seperti ini banget Harusnya tuh ya satu-satu dululah semua permasalahan ini tuh diselesaikan Ya selesaikan dulu kejahatan dari si nenek-nenek lampir Tiga orang itu yang benar-benar si troublemaker yang sesungguhnya Kemudian baru deh ngurusin urusan rumah tangga Saleha dan Nando Karena sekarang Saleha dan Nando waduh gila Benar-benar parah banget sih ya cobaan rumah tangganya Bahkan di saat kita berharap keluarganya Saleha ini bisa memberikan jembatan lah Untuk Saleha dan Nando ini agar bisa menyelesaikan permasalahan mereka Namun pada akhirnya gak ada tuh terlihat hilal kebaikan dari sosok Pak Darmawan dan Bara Malah mereka jauh lebih percaya omongannya Madam dan Ibu Rianti Yang menyalahkan Nando, yang menuduh Nando bahkan memfitnah Nando Daripada percaya dengan omongannya Nando Padahal mereka tahu sendiri gimana kebaikan Nando Hanya dengan satu kesalahan Nando yang menurut mereka itu fatal Dan membuat hati Saleha tersakiti Mereka malah ngejudge Nando Seolah Nando itu benar-benar sangat amat jahat Dan tidak ada kebaikan di hatinya Nando itu untuk Saleha Jujur kecewa banget ya guys ya Dengan Pak Darmawan dan Bara yang sejahat itu sekarang sama Nando dan Saleha Iya sih kalau kesalahannya mereka sangat amat perhatian Mereka gak mau intinya melihat Saleha ini tersakiti Dan ya mungkin karena mereka ini menaruh harapan yang tinggi lah kepada Nando Mereka berharap kalau dengan Nando Saleha bisa bahagia Saleha bisa tersenyum terus Saleha bisa ya jauh lah dari kata menderita seperti apa yang selama ini dia rasakan Tapi nyatanya di saat mereka menaruh harapan yang tinggi tersebut kepada Nando Ternyata dengan satu kesalahan Nando Malah membuat mereka tuh jadi jatuh sejatuh-jatuhnya Dan merasa kalau Nando ini adalah pengkhianat besar untuk Saleha Makanya sekarang itu sulit sekali untuk bisa mereka maafkan nih si Nando ini Ya karena mereka menaruh harapan yang tinggi kepada Nando sebelumnya Mereka gak menyangka kalau Nando ternyata menculik Saleha Padahal Nando tuh udah menjelaskan sedetailnya kepada Pak Darmawan Barah bahkan kepada Saleha di hadapan semua orang Bahkan Bu Heni pun juga melihat sendiri gimana anaknya berusaha untuk meminta waktu kepada Saleha Agar dia bisa menjelaskan semuanya Tapi sayangnya Rianti, Dei, Dita benar-benar kurang ajar Si Rianti dan Dita ini benar-benar berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Saleha dan Nando Dan mereka berhasil dengan mendatangkan madam Dan madam akhirnya memfitnah Nando Kemudian menuduh Nando yang tidak-tidak Kemudian yang paling parahnya dan bikin keselnya itu Di saat madam bersama dengan ibu Rianti loh kesananya Harusnya ya Pak Darmawan dan Barah ini gak semudah itu Untuk percaya dengan omongannya ibu Rianti dan si madam ini Karena kan mereka tahu sendiri Selama ini yang jahat itu siapa Yang berpikiran negatif terus-terusan kepada Saleha itu siapa Yang berusaha untuk menjelaskan Saleha itu siapa Dan siapa selama ini yang berusaha untuk menyelamatkan Saleha berulang-ulang kali Tanpa memikirkan bagaimana hidup dia setelah itu Karena memang si Nando ini kan cintanya cuma sama Saleha ya guys ya Hidup dia mati dia tuh ya sekarang dia berpikirnya tuh hanya untuk Saleha Saking cinta matinya sama Saleha Tapi sayangnya kebaikan Nando selama ini malah dianggap remeh begitu saja Dan malah omongan madam dan Rianti yang malah dipercaya sama Barah dan Darmawan Itu kan yang bikin kita tuh kesel dan ibu Sukma nih Ibu Sukma doang sekarang yang benar-benar waduh bijaksana sebagai seorang orang tua ya Padahal dia tuh bukan ibu kandung dari Saleha Tapi dia sangat temat mengerti dengan Saleha Dia sadar kalau yang membuat Saleha ini jadi tidak bisa bahagia Itu adalah Rianti Rianti juga yang membuat ibu kandung dari Saleha meninggal dunia Kemudian Rianti juga yang membuat Saleha jadi tidak bisa untuk bahagia Dia tahu tentang itu semua Tapi sayangnya karena dia juga tidak mempunyai kapasitas yang besar lah Walau bagaimanapun kan Saleha mempunyai sosok ayah yang bisa ya yang berharap nih si Sukma ini ya Dia berharap kalau Pak Darmawan ini bisa jauh lebih bijak dari dia Tapi nyatanya jauh dari kata bijak ya guys ya Pak Darmawan ini Pak Darmawan memang sayang sama Saleha Tapi dengan Pak Darmawan yang meminta untuk membatalkan pernikahan Saleha dan Nando kepada Pak Rahmat Itu tuh udah benar-benar sangat amat salah ya Apalagi keputusan tersebut tanpa sepengetahuan Saleha Kalau Saleha tahu tentu dia bakalan kaget Dia gak akan mau menerima juga Karena walau bagaimanapun cinta dia kepada Nando itu kan sangat amat luar biasa ya Dan sekarang harusnya dengan fitnah yang sangat amat banyak menimpa Nando Kemudian menimpa Saleha juga Penderitaan Saleha sekarang juga ya kembali seperti dulu ya guys ya bertubi-tubi Membuat Mimin jadi berpikir kalau sebenarnya tuh si Saleha ini Mendapatkan azab istri durhaka Entah kenapa Sekarang ini kan bertubi-tubi banget nih Kesedihan yang dirasakan oleh Saleha ya Dia gak percaya sama Nando Kemudian dia juga jadi banyak salah paham gara-gara Ibu Rianti Kemudian Pak Darmawan juga ikut-ikut campur permasalahan rumah tangganya Saleha dan Nando Sampai ingin membatalkan pernikahan Nando dan Saleha Kemudian sekarang rumah kontrakannya Menik yang ditempati oleh Saleha juga dibakar oleh Rianti Dan sampai sekarang ya belum tahu nih siapa yang membakar rumah tersebut Jadi kan si Rianti ini aduh gak masuk akal banget sebenarnya ya alur cerita yang seperti ini Masa sih gak ada tetangga yang ngeliat kedatangan Rianti kesana Masa sih orang-orang gak tahu kalau ada orang yang menyusup ke rumahnya Saleha Apalagi kan kontrakan Saleha itu bukan kontrakan yang rumahnya jauh-jauh gitu ya guys ya Kontrakan Saleha ini kan kontrakan kampung yang rumah-rumah orang itu berdekatan Jadi gak akan mungkin ada tetangga yang gak ngeh kalau ada orang di rumahnya Saleha tersebut Dan gak akan mungkin sosok Rianti yang mempunyai mobil yang gak diketahui oleh tetangga Jadi bener-bener gak masuk akal sebenarnya kalau Rianti ini gampang sekali kabur dari hal tersebut Dan kemarahan Rianti ini kan juga gara-gara Pak Darmawan Gara-gara Pak Darmawan menceraikan Rianti dan ingin harta dia itu kembali ke tangan dia Saleha dan Bara Emang sih sebenarnya itu adalah hal yang bagus tapi di timing yang sekarang ini Di saat permasalahan Saleha banyak banget ya dengan Rianti yang kesal juga sama Saleha dan merasa Saleha ini membuat sial untuk diri dia Ya dia bakalan ngejar-ngejar Saleha terus lah dia bakalan berusaha untuk membuat Saleha menderita bagaimanapun itu caranya Dan sekarang yang dia pikirkan gimana caranya membuat Saleha itu menderita ya dengan cara membuat hubungan rumah tangga Saleha dan Nando ini hancur Jadi ya kalau bisa gak ada kebahagiaan nih di hatinya Saleha setelah dia menikah dengan Nando Dan dia berhasil membuat itu semua dan keberhasilan si Rianti ini ya gara-gara Pak Darmawan dan Bara juga yang mendukung itu semua terjadi Mendukung kalau si Nando ini tidak dipercaya oleh semua orang gara-gara penculikan yang sudah dia lakukan Kemudian Pak Darmawan juga percaya dengan omongannya Madam yang sebenarnya memfitnah Nando Kemudian percaya juga dan gampang sekali terprovokasi oleh omongan atau mulut kosong dari si Rianti Yang mengatakan kalau Pak Darmawan gagal menjadi seorang ayah karena sudah menikahkan Saleha dengan penculiknya Saleha Dan orang yang membuat Saleha trauma selama ini Kedoktrin banget loh si Pak Darmawan ini dengan omongannya si Rianti Jadinya dia melakukan hal-hal yang di luar dugaan Emang dia sayang banget sama Saleha Tapi apa yang sudah menjadi keputusan Pak Darmawan sekarang itu kalau menurut Nguyen sudah sangat amat salah Dia sampai mengatur rumah tangganya Saleha Bahkan sampai membatalkan pernikahan Saleha itu diurus sama dia semua Ini kan gak masuk akal ya guys ya Menyebalkan Duh mau sampai kapan sih ya lor ceritanya kayak gini Bisa jadi aja nih setelah ini rating Saleha bakalan turun abis Karena kan sempat ya beberapa hari ini rating Saleha ini turun ke nomor dua Dan sulit juga nih Emang sih biasanya menduduki peringkat pertama ya rating Sinetron Saleha ini Tapi kan kalau dipikir-pikir kalau orang udah pada bosen melihat alur ceritanya diputer-puter ya Bakalan ditinggalin juga tuh Sinetron Saleha ini dan bahkan bisa ditamatkan lebih cepat dari perkiraan kita Jadi tolong dong ibu penulis ya Bapak sutradara Buatlah alur cerita yang lebih menarik lagi Setidaknya kejahatan demi kejahatan kalau bisa secepatnya terbongkar Emang sih kejahatannya udah mulai terbongkar nih satu persatu tentang si nenek-nenek lampir ini Tapi gak ada efek jerah yang mereka rasakan Gak ada hukuman yang mereka rasakan Boro-boro masuk penjara ya guys ya Dikasih hukuman di hidup mereka aja tuh gak ada di alur ceritanya Yang dikasih hukuman itu terus-terusan Saleha Terus-terusan nando gitu aja terus alur ceritanya Dan sekarang di saat rumah Saleha, rumah kontrakan dia tuh kebakaran Kemungkinan dia bakalan pindah ke rumahnya ibu Sukma dulu kan Sampai pada saatnya nanti pak Darmawan mendapatkan hak Atas harta kekayaan yang memang nanti dia dapatkan kembali Atau dia rebut dari ibu Rianti Cuma ya kalau nanti Saleha serumah dengan Dani Kalau nanti Dani semakin menaruh hati kepada Saleha Kemudian pak Darmawan membuka hati juga untuk Dani Gimana dong perasaan nando Kan gak adil aja ya guys ya Kalau alur ceritanya seperti itu Jadi gimana nih menurut kalian Udah gak sabar nonton kelanjutan sinetron Saleha ya Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe